Selamat jumpa kembali di channel saya Berbagi Matematika Kali ini saya akan membawa kepada anda tentang trigonometri Nah, kalau kita mau mempelajari persamaan trigonometri Maka yang pertama kita harus tahu itu adalah mengenai sudut Nah, sudut itu terbentuk akibat dari Perpotongan antara dua buah titik, dua buah garis di satu titik Katakan ini adalah O membentuk sudut AOB Katakan alpha Satuannya bisa dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian Nah, bagaimana cara merubah derajat ke radian adalah Kita pakai rumus alpha sama dengan pi berseratus delapan puluh Kalau misalnya kita ambil adalah alpha 60 derajat Berarti kita tinggal masukkan ke sini Berarti X sama dengan 60 Kali pi berseratus delapan puluh Berarti kalau ini kita bagi berarti pi berseratus delapan puluh Nah, kemudian Kalau misalnya merubah radian ke derajat Maka kita pakai alpha X sama dengan seratus delapan puluh derajat per pi Sebagai contoh misalnya kalau X pi berseratus delapan puluh Berarti kita peroleh bahwa Ini bis seratus delapan puluh Dibagi yang empat sama dengan empat puluh lima Satuannya derajat Nah, kemudian kita harus tahu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Misalkan ini adalah segitiga A, B, C Sesuai dengan aturan beratai Ini A di depan Ini adalah B sisi samping Kemudian ini adalah C simsi miring Nah, kalau sinus alpha sama dengan depan per miring Kosinus alpha sama dengan samping per miring Kemudian tangan alpha depan per samping Kemudian kosinakan alpha miring per depan Kemudian kosinakan alpha sama dengan miring per samping Kemudian kotangan alpha sama dengan samping per depan Nah sebagai contoh misalnya kalau saya ambil adalah tentukan nilai trigonometri untuk segitiga berikut Maka sesuai dengan aturan tadi kalau ini saya buat A ini B dengan Pitagoras dapat kita proleh C nya sama dengan 10 Sehingga sinus alpha 6 per 10, cos alpha 8 per 10, tangan 6 per 8, cos 10 per 6, secan alpha 10 per 8, tangan alpha 8 per 6 Kemudian yang berikutnya adalah nilai suruh di setiap kuadran Nah kalau ini misalnya sumbu koordinat sebelah kanan positif, sebelah kiri X nya negatif, ke atas Y nya positif, ke bawah Y nya negatif Sehingga kalau misalnya ini saya ambil adalah segitiga, ini adalah alpha, kemudian saya buat disini titik A X, Y Sehingga yang ini menjadi X ini menjadi Y dan ini adalah R yang dapat kita cari sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat Dan kalau kita lihat X positif, Y positif di kuadran pertama, di kuadran kedua X negatif, Y nya positif Di kuadran ketiga X negatif, Y negatif di kuadran keempat itu adalah X positif, Y positif Di kuadran pertama, itu berarti X sinus positif, cos positif, tangan positif Dan semuanya berarti di kodan pertama adalah positif Di kodan kedua Itu berarti Kita lihat X nya negatif Y nya positif Sehingga kita peroleh di kodan kedua Sinus positif Kosinus negatif Tangan negatif Kosikan positif Sikan positif Negatif Ketangan negatif Di kodan kedua Sinus al Adalah positif Dan sekan juga Di kodan ketiga Kalau kita lihat berarti X nya negatif Y nya negatif Sehingga kita peroleh Sinusnya adalah positif Sinusnya negatif Kosinus negatif Tangan positif Kosikan negatif Dan sekan negatif Dan kotangan positif Kesimpulannya di kodan ketiga Tangan positif Dan kotangan juga positif Kemudian di kodan keempat Kita lihat X nya juga positif Y nya negatif Sehingga kita simpulkan bahwa Sinus alfa negatif Kosinus positif Tangan negatif Kosikan negatif Kemudian Sekan positif Kotangan negatif Sehingga kesimpulannya di kodan keempat Kosinus positif Sekan positif Nah kemudian Kalau kita ambil contohnya Misalnya seperti ini Sinus alfa sama dengan Minus 8 per 10 Sehingga pada sisi 3 Dapat kita gambarkan Ini adalah minus Ini alfa Berarti ini adalah minus 4 Ini adalah 5 Dengan kita koras Kita peroleh minus 3 Sehingga kos alfa minus 3 per 4 Tangan 4 per 3 Kos minus Minus 5 per 3 Sekan Minus 5 per 3 Kotangan alfa 3 per 4 Dan yang berikutnya Relasi antar kodan Ini ada 6 Jangan sampai dilupakan Ya Kemudian di kodan ketiga Juga ada 6 Di kodan keempat Juga ada 6 Dan di Sebagai contoh Misalnya tentukan nilai sinus Yang sama dengan sinus 215 Kita pakai rumus ini Maka kita dapatlah Atau menggunakan rumus ini Kita dapat Sehingga Kita peroleh Hasil dengan mudah Setidaknya Sudut istimewa Yang harus kita tahu Yaitu adalah 0 sampai 90 Sehingga Saya lupa Saya buat contohnya Sinus 225 Itu sama dengan Kita pakai rumusnya ini Maka kita pakai Ini setengah Kemudian kos Sinus 15 Kita pakai rumus ini Hasilnya setengah akar 2 Kalau tangan 330 Kita pakai ini Maka hasilnya adalah Minus Seperti Akar 3 Nah demikian Untuk pertemuan kita hari ini Selamat belajar Dan sampai jumpa Di video Berikutnya